Dua pekan menjelang bulan puasa, sejumlah komoditas di Denpasar mulai mengalami kenaikan harga. Harga telur ukuran besar rata-rata di pasar induk tersebut berkisar Rp42.000 per keratnya. Seminggu sebelumnya, harga masih dikisaran Rp40.000 per keratnya. Sementara telur ukuran sedang saat ini dibanderol dengan harga Rp40.000 per kerat. Salah satu penjual telur di pasar Badung, Ide Bagus Gede Adiana, mengeluhkan harga telur saat ini yang tidak dapat diprediksi. Perubahannya terlalu cepat bahkan dalam hitungan hari. Biasanya sepriodanya sebelum Rp10.000 itu naik sebentar ya. Tapi sekarang naik, sejak lagi dua hari lagi turun. Bingung saya, jadi nyentok barang-barang berani. Karena kita kan di Bali punya harga patoan, patoan dari Jawa juga juga. Kalau pas di Jawa naik, kita ikut naik. Karena ada cara apa di Bali? Oh gitu maksudnya. Jadi kita terus kenal impar. Pembeli pun menurut Adiana masih adem-adem saja. Sepanjang pandemi disebutnya ekonomi masyarakat jauh menurun. Seorang pembeli membenarkan jika harga mengalami kenaikan tipis menjelang masuk bulan puasa. Kemarin 1 kilonya 20. 1 kilo? Oh, nanti yang sepulauan hari ini 100 kilo, dua naik. Udah naik 2.000 ya? Jadi per kilo ya? Ibu belinya per kilo ya? Maksudnya per kilo sih. Naiknya sejak kapan ini? Saya udah semingguan ya. Semingguan udah naik. Artinya sebelumnya berapa? 20.000. 20.000 sekarang udah 22.000. Di sisi lain, harga daging ayam per kilogramnya juga mengalami flutuasi harga. Sempat mengalami kenaikan pada hari raya nyepi yakni 37.000 rupiah per kilogram. Harga kemudian turun sampai 32.000 rupiah per kilogram. Namun sejak 5 hari lalu, harga mereka naik menjadi rata-rata 35.000 rupiah per kilogramnya. Sementara penjual daging ayam lainnya mengaku sudah mendapat aba-aba dari supplier langganannya, jika harga daging ayam akan segera naik. Kalau mau naik lagi? Info dari mana? Dari kodri ini. Oh nanti akan ada kenaikan? Nanti akan ada kenaikan. Semuanya. Naiknya berapa katanya? Nanti kasih tau. Naiknya biasanya sih setiap hari naiknya 1000. 1000 gitu. Yuk subscribe akun Youtube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata. Terima kasih. Terima kasih.